Al-Fatihah Tidak boleh seorang Mengangkat kepalanya sebelum imam Barang siap mengangkat kepalanya Sebelum imam, maka dia melakukan dosa besar Sebenarnya Mengatakan ini zahirnya Bahwasannya perbuatan ini adalah perbuatan Dosa besar Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ancaman khusus Itu wajahnya dirubah menjadi Wajah himar Nah Dirubah menjadi wajah himar Maksudnya apa? Ada dua pendapat Yang pertama Mengatakan maksudnya benar-benar Dirubah menjadi himar Dan sebagian ulama Seperti dalam buku-buku Syarah hadith Menyebutkan ada orang yang pernah dirubah oleh Allah Menjadi himar Gara-gara dia Suka mendahului imam Allah alam akan Kesahiran kisah ini Ini pendapat sebagian ulama Bahwasannya pernah ada yang dirubah Menjadi bentuk himar Yang pendapat yang lain mengatakan Maksudnya Allah akan menjadikan dia orang yang bodoh Pandir seperti himar Karena kebiasaan dia mendahul imam Nanti dia jadi orang yang pandir Seperti himar Karena himar itu Biasanya Digunakan untuk Menunjukkan kepandiran Seseorang Dalil mereka Karena banyak orang yang mendahului imam Namun mereka tidak dirubah menjadi Menjadi himar Kenyataannya Banyak orang yang Suka mendahului imam Namun tidak menjadi Himar Oleh karenanya mereka Bawakan pada makna Bahwasannya Yang dimaksud adalah Akan dijadikan pandir Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan bahlul Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Dan Hadrat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Memang orang yang Mendahului imam Itu pada hakikatnya Hanya melakukan kebodohan Dia mendahului imam Ngakat kepala di luan Rukuk di luan Sujud di luan Imam berdua Allah Dia sudah bar Allah Dia sudah bar Terus Akhirnya pun terakhir dia kalah Dia tidak mungkin Assalamualaikum dulu Baru imam Akhirnya kan dia nunggu imam Assalamualaikum Baru dia Assalamualaikum Jadi sejak awal Percuma dia menang Terakhirnya Dia juga kalah Jadi kepandiran seperti ini Apa faedahnya Ya Kecuali dia bisa Lebih cepat dari imam Satu rakaat Pulang di luan Oke lah Berarti kita setuju Nggak apa-apa Nggak pintar berarti Tapi kan enggak Orang berusaha Mendahul imam Melewati imam Lebih dahulu Terakhirnya pun Dia harus Nunggu imam Assalamualaikum dulu Baru dia kemudian Ngikut imam Jadi Apa yang dilakukan Hanyalah Perkara yang tidak ada manfaat Hanyalah kepandiran Meskipun dalam hadith Disebutkan Orang yang mengangkat Kepalanya sebelum imam Dari ruku dia berdiri dulu Dari sujud dia Bangun dulu Namun Nasnya Masalah mengangkat kepala Sebelum imam Namun Karena ilahnya Sebabnya Larangan tersebut Karena mendahul imam Maka Para olah mengatakan Demikian juga Yang turun sebelum imam juga Lebih ruku dulu Sebelum rukunya imam Lebih dulu sujud Sebelum sujudnya apa Imam Ini semua perbuatan yang Tercelah Karena Imam itu Untuk diikuti Sampai jumpa di